Intro Kejuaraan bola voli tingkat nasional paling bergensi di Indonesia, yakni Proliga 2024, tentunya menjadi ajang yang ditunggu-tunggu voli mania. Terlebih saat ini, para penggemar voli di tanah air, sedang dibuat takjub dengan kiprah Megawati Hangestri, yang tengah berkarir di Liga Voli Korea Selatan. Tak heran jika saat ini, Megawati Hangestri begitu dieluk-elukan para voli mania, dan ramai diperbincangkan di dunia maya, hingga diulas di berbagai media. Pada Proliga musim 2024 mendatang, sudah dipastikan akan semakin seru, pasalnya, Proliga edisi 2024, diprediksi juga ada dua tim pendatang baru, yakni tim voli Putri Rans, dan tim voli Putri Lavani. Yang juga tentunya akan diramaikan oleh para bintang voli nasional, maupun bintang-bintang voli dunia. Salah satunya yang paling banyak dibahas para voli mania, yakni Park Hyemin, rekan setim Megawati Hangestri, yang saat ini sama-sama memperkuat Red Sparks, di Liga Voli Korea edisi 2023-2024. Jika dilihat dari rekam jejak Park Hyemin, atlet voli yang berposisi sebagai outside hitter tersebut, bukanlah atlet voli kaleng-kaleng. Pasalnya, menurut data voli box, Park Hyemin juga pernah dipanggil timnas voli Korea pada 2017 silam, untuk mengikuti ajang Asian Championships U17, dan berhasil membawa timnya meraih medali perunggu. Park Hyemin, juga berhasil menyabet penghargaan individu, sebagai best outside hitter, di kejuaraan tersebut. Kemudian, Park Hyemin juga bermain di Liga Voli Korea, dan klub pertama yang ia bela adalah GS Caltex Seoul, yakni pada musim 2018-2019, dan musim 2020-2021. Bersama klub GS Caltex, di musim 2020-2021, Park Hyemin berhasil mempersembahkan sederet gelar juara Liga Voli Korea, yakni KOVO Cup. Karir Park Hyemin makin menawan, sehingga ia kemudian dipanggil timnas voli senior Korea, untuk berjuang di Volleyball Nations League, atau VNL edisi 2021. Dan terkini, Park Hyemin sudah berseragam Red Sparks sejak musim 2021-2022, duet bersama Megawati Hangestri Pertiwi. Bukan tak mungkin, bos dari tim voli putri pendatang baru, Rans Volleyball Club, yakni Rafi Ahmad bakal tertarik merekrut Park Hyemin di gelaran Proliga 2024 mendatang, kita nantikan selanjutnya, ayo terus dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga.